Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah agar memperhatikan fasilitas serta menerapkan standar keamanan bagi petugas KPPS. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak ada musibah petugas KPPS meninggal dunia saat melenggarakan pesta demokrasi. Ombudsman RI menyampaikan rasa bela sungkawa kepada para petugas KPPS yang sakit dan meninggal, usai menjalankan tugasnya dalam mengawal dan melenggarakan pemilu 2019. Guna mengantisipasi hal tersebut, Ombudsman RI tengah melakukan pengkajian terkait dengan pemilanggaraan pemilu 2019. Kajian tersebut mencakup regulasi, rekrutmen, pelatihan, hingga dukungan dan fasilitas bagi petugas. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pemilu ke depannya, khususnya terhadap fasilitas untuk petugas KPPS. Ombudsman juga mengingatkan kepada pemerintah untuk menepati janji terkait dengan pemberian santunan bagi keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia. Yang pertama dari aspek fasilitas, standar tempat pemilihan suara, kemudian standar bagi panitia penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian kalau memang harus dipisahkan misalnya, ya kita harus memberikan merakukan perubahan aturan-aturan yang ada. Kalau memang misalnya harus dipisahkan antara pemilihan yang begitu kompleks tersebut. Ya Terima kasih.